Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Berat badan semuanya berat badan 100 oh gede kene tukang sate Tukang sate 120 Yapa? Makmur sekarang Bungkusnya MCU 0.100.000.000 Rupiah buruk semuanya Bungkusnya mana motornya? Malang Cicin di Malang? The one Dauwan, ngontrak! Pemajikan? Pemajikan Garut Sama tebalik, kurang malang Majikan Garut, ngontrak di Dauwan Mereka? Jodona di Ditu Sama kok keberak? Sepuluh Sepuluh ��서 Pemajikan Pemajkan 판 Pemajikan Aspulis Pemajikan Karap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari Cicadas ke sini, puasa? Puasa. Ngabuburit. Kalau ngabuburit sama pacar, cepat sore sih ya? Kalau ngabuburit sama pacar, cepat sore. Sore net deh, cepat waktu net deh. Kalau ngabuburit sama pacar, mah. Beda kalau ngabuburitnya, nyangkul, lama. Itu. Udah lama pacarannya? Setu bulan. Setu bulan. Dia sekolahnya di mana ini? Di situ, di Dawan. Oh, SMP? S21, ya. SMP 1, Dawan? Ya. Ada S1, ada S2. Ketemunya di mana? Mas lagi main. Di mana? Di warung. Warung mana? Warung itu kok kopi. Kamu kenapa sih SMP-SMP mainnya jauh? Kan rumahnya Cicadas. Sama teman. Sama teman naik motor ini? Nongkrong di situ? Ketemu dia. Udah main kerumahnya belum? Udah nganjang? Belum. Kalau nganjang kerumahnya jangan di jalan. Ini penungguin kakaknya. Penungguin kakaknya. Janjiannya di sini. Berani gak kerumahnya? Kerumahnya yuk kita antar yuk. Kenapa gak berani? Berani aja laki-laki. Pertama ketemu di mana? Di situ. Terus? Iya, kecet. Kecet. Pertama tukeran nomor WA. Terus dia nge-chat. Terus abis nge-chat? Minta pacaran. Oh minta menyatakan cintanya di mana? Dicat? Iya. Setelah berapa hari bertemu itu? Sekarang ketemunya. Bukan. Kan pertemu pertama. Setelah berapa hari ketemu itu langsung bisa nge-chat dia. Mong. Degang naun, Mong. Nge-chat dia berapa hari setelah itu? Dua hari. Dua hari. Langsung nge-chat. Yang menyatakan duluan cinta siapa? Iya. Wah, diterima langsung? Iya. Wah, hebat. Hebat berarti kamu. Laki-laki hebat. Biasanya kalau menyatakan cinta itu tidak langsung diterima. Ditolak dulu. Oh, ini mah langsung diterima. Bahagia dong? Iya. Aduh. Setelah menyatakan diterima, langsung? Pacaran. Pacaran. Pacarannya PWA. Iya. Nanya kabar? Sudah makan apa belum? Iya. Iya kan? Iya. Sehat apa enggak? Gimana puasanya? Udah bilang sayang belum di WA-nya? Udah. Mantap. Udah bilang sayang? Udah. Dua-duanya bilang sayang? Iya. Wah, keren. Indah ya? Wah, indah banget. Bertemu baru sekarang? Iya. Udah berapa kali kali? Baru sekarang. Sekarang, udah pegang tangan kan? Ah, asik. Dipegang tangan dunia jadi indah ya? Iya. Wah, pangkos ini coba pangkos. Yang pernah pacaran waktu muda. Ini motor papa? Hah? Ini punya om. Om? Iya. Om itu berarti paman? Iya. Kamu enggak punya motor? Enggak. Sama pamannya dikasih? Pinjem? Kasih. Bilangin kamu kemana? Mau main sama teman. Mau main sama teman. Dikasih ya? Iya. Baik pamannya ya? Kerja di mana sih? Baik banget. Enggak kerja. Enggak kerja tapi bisa punya motor bagus ya? Iya. Hebat ya? Enggak kerja di rumah aja? Iya. Tapi motornya bagus tuh. Motor bagus ini. Ini motor bagus ya? Bagus. Wah, motor bagus. Motor mahal ya? Ini indah nih. Menyatakan sekali. Langsung diterima. Iya kan? Iya kan? Udah bilang sayang-sayang. Sekarang pertemuan pertama nih. Pakai motor. Keren kan? Motornya punya pamannya. Bapak kamu enggak punya motor? Punya. Kenapa enggak dipakai punya bapak? Kan kerja. Kerja di mana bapaknya? Di... Apa? Tongo. Di Tongo? Kerja apa? Satpol PP. Oh, bapaknya Satpol PP. Di bagian kecamatan mana? Di Kepesubang. Di Kepesubang. Tugasnya di? Tongo sekarang. Tongo lagi jaga? Iya. Wah, hebat. Wah, bapak kamu hebat Satpol PP. Udah PNS bapaknya? Belum. Oh, belum PNS. Tapi nanti juga pasti diangkat. Anaknya berapa bapaknya? Tiga. Tiga. Kamu ke yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Keren deh. Kamu tuh gentle, seneng sama. Ini laki-laki. Cuman kalau lebih gentle, datang ke rumahnya. Rumahnya mana sih? Di Cadas. Bukan rumah ceweknya. Oh, di Kepesubang. Kamu harus tahu rumahnya kalau pacaran. Harus tahu rumahnya. Jangan di rumah lele. Nanti harus ke rumahnya. Jangan di jalan. Siap kan? Namanya siapa ya pacarnya? Rara. Rara kamu? Arief. Arief sama Rara pasangan top. Dua-duanya kelas tiga? Rara kelas dua. Kelas dua. Berita setahun ya. Jadi kalau di rumah tuh ingat terus ya? Pengen ketemu rasanya ya? Kan juga ingatnya mau main. Dia nge-WA. Nge-WA. Terus? Pengen ketemuan. Pengen ketemuan. Nge-Buburit. Ketemulah di sini. Kenapa kamu motornya sampai jatuh tadi? Kaget aja. Lihat lupa. Oh, kaget. Saya lagi pacaran. Ada bapak nih. Nggak apa-apa. Kamu hebat. Laki-laki begini. Tapi lebih bagus ke rumah. Jangan di jalan. Nggak kan? Saya pengen nungguin katanya. Kenapa? Nungguin katanya. Nungguin katanya main kerumah? Berani nggak? Nggak boleh. Kalau ada hatinya. Sama siapa? Ya pasti diparahin sama orang tuanya. Kan sendiri sama kakaknya. Oh, tinggal aja sama kakak. Orang tuanya kemana? Orang tuanya di toko. Oh, punya toko di? Di deket pores. Di deket pores. Terpunya toko. Iya. Kamu hebat. Kalau mau, mau main kerumah. Baru di pegang tangan. Baru di pegang tangan. Tapi sudah indah dunia ya. Kelihatan wajahnya tuh. Puasannya serasa cepat ya. Jadi kalau ngabuburit sambil pacarannya emang cepat. Waktu tuh nggak terasa. Ujung-ujung udah maghrib weh. Iya kan? Hebat. Tapi lebih hebat lagi. Kalau pacarannya ditunda dulu. Ayo. Sekarang gini. SMP kelas 3. Udah pacaran toh. Perempuannya kelas 2. Emosinya belum terkendali. Iya kan? Ini Pak Ngkos. Ini pengalaman anak muda. Pengalaman. Pakai motor. Iya kan? Nanti suatu saat kan pas dibonceng bawa jauh kan. Berdua. Hujan. Hujan nanti berhenti di mana. Sehingga banyak anak-anak yang gagal ketika remaja. Karena gagal dalam meminis hidup-hidup. Yaitu pacarannya kecepatan. Gitu. Kecuali. Tidak disentuh. Sampai nikah. Kuat gak? Enggak. Berarti harus melewati SMA. 3 tahun. Iya kan? Kalau nanti kuliah. Kuliah 5 tahun. Kuat gak? Iya kan? Jadi 8 tahun. Kuat gak? Pertama kuat setia gak? Enggak. Kedua fisiknya kuat gak? Kalau udah terlalu deket. Sekarang deket. Laki-laki sama perempuan berdua. Di rumah berdua. Hujan gede. Kuat gak? Enggak. Enggak pak. Enggak. Itu lebih hebat lagi. Iya kan? Atau minimal semester 1 deh. Atau SMA deh. Kelas 2. SMP kelas 3. Nah sekarang nanya. Pake motor udah boleh belum? Belum. Belum boleh. Nanti kalau motornya di jalan ada apa-apa. Yang nanti harus ganti biaya siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tuanya gajinya gede gak? Belum. Saya tahulah ya. Gak usah disebutin. Gajinya kecil kan? Nah kalau gajinya kecil beban gak buat orang tua? Tugas anak tuh meringankan beban orang tua memberatkan. Meringankan. Apalagi anak laki-laki. Cinta hak setiap orang. Iya kan? Tapi sebagai orang tua ngenasehatin pada anak muda. Untuk jangan dulu terlalu berlebihan deketnya. Karena banyak kasus anak-anak SMP, anak-anak SMA. Tidak tamat sekolah. Gara-gara pacarannya berlebihan. Iya kan? Kalau pertama indah. Tapi kalau sudah bosen kabur duluan. Nah ya. Gitu. Ya. Jadi anak muda hebat, gentle. Tapi belum cocok. Ada masanya. Pake motor ini juga belum cocok karena SMP. Iya kan? Itu anak SMA di kelas 3. Jadi segala sesuatu tuh harus pas. Baju kita harus pas buat diri kita. Ya kan? Karena semua orang yang berhasil dalam hidupnya itu bisa memilih diri dengan baik ketika muda. Karena masa remaja itu masa yang paling berat. Ya kan? Kita harus melewati masa-masa sulit. Nanti SMA nih. Berat juga. Harus dilewati juga. Kalau udah kuliah sih udah bebas-bebasan tuh. Nggak ada problem lah kalau udah kuliah. Karena dia sudah dewasa. Orang kuliah sambil nikah boleh. Orang kuliah sambil pacaran boleh. Tapi kalau SMP, SMA, masa-masa rawat. Manfaatan dengan baik. Jangan sampai sekarang indah nanti menderita. Di balik dong. Sekarang kita pahit nanti indah pada waktunya. Iya kan? Iya. Memang lagi asik-asiknya pacaran. Sayang-sayangan. Dunia T indah banget. Saya juga ngalamin. Tapi SMP nggak ngalamin. SMA nggak ngalamin. Kuliah baru punya pacar. Gitu ya. Oke? Mau maghrib nggak sekarang? Mau. Ayo pulang. Maghrib ya. Salam buat bapaknya. Semangat. Belajarnya yang baik. Mau terusin nggak sekolahnya? Sekolah. Sekarang berarti selesai kan SMP kan? Iya. Mau terus SMA kan? SMA mana? Aliyah. Oh mau terus Aliyah? Apalagi SMA Wiyah Aliyah. Harus stop dong. Iya kan? Mau mesantren nggak? Nggak. Di sini mau masuk Aliyah jurusan apa rencananya? IPA? IPS? IPS. IPS. Iya. Gitu. Hebat. Gentle. Saya juga belum tentu SMP berani begini. Ya. Udah pulang. Kuasa nggak? Kuasa. Kuasa. Ya mau maghrib. Bentar lagi pulang ya. Ibu menunggu di rumah. Bilangnya nggak lagi ngancang kan? Bilangnya pinjem motor mau ke rumah temen. Gak pak. Ya. Ya udah hati-hati ya. Oke. Yuk pulang. Ya hati-hati. Salam buat bapaknya. Yaudah. Tarikan berat kan? Berat kan? Berat kan dong? Nggak keselamatan dengan badan. Duh. Nggak terimbang dengan badan. Anggota berimob kalah nih. Anak SMP. Salah sama SMP. Ayah Pak ditanggulun deh. Ayah. Dengajakan wajah ke lorah. Ayah. Pak salim. Abang mau kan umiskin. Salim ya. Ya. Kata siapa sarang sahur satu. Abang mau miskin ke salim. Abang mau kan umiskin ke salim. Nohon bonya. Siap. Nohon. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!